Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Selamat menonton Pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang Daerah terkuat di Nusantara Yang sulit untuk ditaklukkan oleh penjajah Dalam hal ini adalah Belanda Belanda sampai berdarah-darah Untuk menguasai daerah tersebut Karena rakyatnya sangat militan dan berani mati Dalam mempertahankan kedaulatan dan harga dirinya Daerah yang dimaksud adalah Aceh Tapi tidak hanya Aceh sebenarnya yang sulit ditaklukkan oleh para penjajah Masih banyak lagi daerah-daerah lainnya di seluruh Nusantara Yang memberikan perlawanan kuat Sehingga penjajah ada yang sampai harus berunding Dan bahkan hengkang dari wilayah tersebut Kali ini kita tidak membahas daerah-daerah yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam melawan penjajahan Akan tetapi kita akan membahas mengapa nenek moyang kita yang katanya hanya bersenjatakan golok dan bambu runcing Bisa mengimbangi kekuatan penjajah yang sudah menggunakan senjata api atau meriam kala itu Ternyata setelah ditelusuri Nenek moyang kita sudah menggunakan senjata api jauh sebelum para penjajah Eropa tersebut datang di Nusantara Senjata ini terus berkembang dan pada akhirnya teknologi senjata api yang dibawa oleh penjajah Diadopsi juga oleh nenek moyang kita Pernyataan yang mengatakan Nusantara dijajah 350 tahun oleh Belanda Boleh kita perdebatkan Karena tidak semua wilayah itu 100% dikuasai oleh Belanda Bahkan perlawanan-perlawanan sengit di berbagai daerah terus dilakukan untuk mengusir Belanda Dalam peperangan melawan Belanda Kita membayangkan bahwa nenek moyang kita menggunakan kayu, batu, bambu runcing dan golok dalam berperang Tapi semua itu tidaklah benar Karena nenek moyang kita seperti yang sudah disinggung tadi Sudah menggunakan senjata api dalam persenjataannya Sebuah film yang cukup terkenal Yaitu film The Pirates of the Caribbean Dengan tokoh utamanya yang bernama Jack Sparrow Dia selalu membawa senjata api Yang dia selipkan di perut depan di atas burung perkutut yang dia punya Senjata api tersebut adalah sebuah pistol laras pendek Yang disebut dengan istinggar Atau orang Melayu Nusantara sering menyebutnya dengan terakul Terakul tersebut merupakan jenis senjata api matchlock Atau kancing sumbu Yang dibuat oleh berbagai kelompok etnik dari kepulauan Nusantara Senjata api ini diketahui sebagai hasil dari pengaruh portugis Terhadap persenjataan lokal Terutama setelah perebutan Malacca pada tahun 1511 Dalam materi kali ini Kita akan membahas senjata api yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan masa lalu Yang mendiami kepulauan di Nusantara Mari kita simak pemaparannya dalam video berikut ini Artileri dan Pasukan Musketir Majapahit Majapahit yang dikenang sebagai kerajaan terbesar dalam memori orang Indonesia Diketahui telah mengenal teknologi senjata api Thomas Stanford Raffles dalam bukunya The History of Java Volume 2 tahun 1517 halaman 99 menuliskan Bahwa di tahun 1247 Saka Sekitar 1325 Masehi Negeri-negeri bawahan Majapahit mengirimkan sebuah meriam bernama Nyai Satomi Dan beberapa meriam berkaliber kecil Meriam kecil tersebut dikenal dengan nama Chetbang Chetbang juga dikenal sebagai Bedil, Warastra Atau meriam cowak yang merupakan senjata jenis meriam yang diproduksi dan digunakan pada masa kerajaan Majapahit Sekitar tahun 1293 sampai tahun 1527 Masehi dan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya Ada dua jenis utama dari Chetbang Chetbang bergaya timur yang bentuknya mirip meriam Cina dan diisi dari depan Dan Chetbang bergaya barat yang berbentuk mirip meriam Turki dan Portugis yang diisi dari belakang Buku A Description of the Coast of East Africa and Malabar in the Beginning of the Sixteen Centuries tahun 1866 halaman 198 Dari Duarte da Barbosa yang singgah di Jawa pada tahun 1510 Masehi menguatkan kata-kata rafles Orang-orang Jawa kata Barbosa memiliki beragam jenis meriam, musket, atau senapan panjang Serta banyak senjata api lainnya Senjata-senjata ini memiliki manfaat yang besar dan amat berguna sebagai artileri Barbosa juga tampak terkagum-kagum sekaligus keheranan Bagaimana baja-baja terbaik ditempa dengan amat cantik Lalu ditahtahkan emas dan gading Kesaksian Barbosa tentang adanya masket atau senapan panjang Kembali diperkuat oleh kesaksian dari seorang pelawat barat lainnya dari Portugis Nama pelawat itu adalah Tom Pires Dalam kesaksiannya yang dituangkan dalam buku The Suma Oriental of the Tom Pires and the Book of Francisco Rodriguez tahun 1944 halaman 176 Pires mencatat bahwa Raja Jawa Gusti Patih atau Gusti Patih Memiliki sekitar 4.000 pasukan musketir Pasukan ini digunakan dalam peperangan dengan Raja-Raja pesisir Yang telah terislamkan utamanya adalah Raja Demak Pada abad ke-16 saat Majapahit telah terbenam Mantan bawahan sekaligus saingannya yaitu Kesultanan Demak Telah muncul dalam panggung politik Jawa sebagai penerus Majapahit Namun dalam balutan agama baru yaitu agama Islam Tentu saja sebagai penerus Majapahit, Demak juga telah banyak berkenalan dengan berbagai jenis senjata api Apalagi dalam rangka perluasan kerajaannya, senjata api merupakan senjata yang penting bagi Kesultanan Demak Claude Guilod dalam karyanya Banten sejarah dan peradaban abad 10 sampai dengan abad ke-7 tahun 2008 Halaman 377 mengatakan dari sumber Portugis dan lokal bahwa meriam banyak digunakan pada tahun 1511 dalam pertempuran merebut Malaka yang berujung kekalahan menyakitkan bagi Kesultanan Demak Mengenai dari mana meriam-meriam itu berasal dan siapa pembuatnya The Adventures of Mindespinto tahun 1663 halaman 378 Mengabarkan pada kita betapa pentingnya orang-orang Aceh dan Turki dalam pembuatan meriam-meriam Demak Kemudian ada juga seorang pembelot Portugis bernama Koya Zainal Berperan amat penting sebagai pemimpin pabrik pembuatan senjata api Kesi Kruk dikutip dari Claude Guilod dalam karyanya Banten sejarah dan peradaban abad 10 sampai dengan abad ke-17 tahun 2008 halaman 380 Telah melakukan serangkaian penelitian serius Hasilnya kemungkinan meriam kiamuk yang tersimpan di Banten hari ini Merupakan satu dari sedikit meriam produksi Demak yang tersisa Kruk mendasarkan pada catatan Valentin Bahwa Sultan Demak menghadiahkan satu meriam bernama Kijimat Kepada Hasanuddin Banten sewaktu pernikahannya dengan putrinya Maka meriam Kijimat sama dengan kiamuk Dan diperkirakan adalah sekitar tahun 1450 Saka Yang kiranya sesuai dengan pernikahan Hasanuddin Banten pada waktu itu Artileri-artileri Kesultanan Aceh Dari segi persenjataan Kerajaan-kerajaan Indonesia dari Sumatera juga tidak kalah hebat Dalam perkenalan dengan teknologi senjata api Bahkan berkat perkenalan itu Aceh tampil sebagai satu kerajaan besar di abad ke-17 Kekuatannya sanggup setidaknya membuat negara-negara Eropa seperti Portugis agak keteteran Aceh yang di abad itu telah terislamisasi Banyak mendapat bantuan persenjataan dari Turki Atau Kesultanan Ottoman Sebagai poros utama dunia Islam Berkat kerjasama militer dengan Turki Meliputi bantuan senjata api Tidak perlu heran Aceh di masa Sultan Alauddin Mampu merontokkan semua kekuatan kerajaan-kerajaan Melayu saingannya Orang Portugis di Malaka pun ketar-ketir dibuatnya Tiga kali serangan orang Aceh selama rentang waktu tahun 1537 Hingga tahun 1547 Sempat membuat Portugis kerepotan di Malaka Kabar yang beredar konon di masa jayanya Pada zaman Sultan Iskandar Muda yang termasyur Aceh punya 5.000 pucuk meriam Jumlah itu cukup setidaknya menggambarkan betapa perkasanya kesultanan itu di zamannya Tapi jumlah itu ternyata dibantah Seorang pengana Perancis yang bernama Bialiu Mengabarkan yang dikutip dari buku Kerajaan Aceh tahun 2014 Halaman 132 Karya seorang Indonesianis bernama Denis Lombard Jumlah itu telah dilebih-lebihkan Pada kenyataannya 5.000 itu meliputi 1.200 meriam berkali bersedang 800 meriam besar Serta sisanya hanya istinggar Itu kata Bialiu Dengan nada setengah merendahkan kekuatan Aceh masa itu Tapi yang jelas sejarah sudah mencatat Bahwa Aceh telah membuat penjajah trauma dengan peperangan yang terjadi Buktinya saat agresi militer Belanda pertama dan kedua Aceh adalah daerah yang dilewatkan saat itu Orang Aceh sendiri pun sebetulnya sudah terampil menuang meriam sendiri Tapi Sultan pun akan senang apabila ada para pengelana asing yang menghadiahkan meriam kepadanya Beberapa hadiah bahkan jadi benda kesayangan Sultan Ada juga satu kebiasaan unik Sultan Senjata dan mesiu akan disembunyikan pada suatu tempat rahasia Hingga suatu peperangan tiba Rupanya Sultan takut sewaktu-waktu senjata api dan mesiu ini Digunakan untuk pemberontakan melawan dirinya Istinggar sendiri bukanlah meriam Tapi senjata api sejenis bedil Senjata ini banyak tersebar di Seyantaro negeri Melayu Wan Mohdasuki dan Siti Radziah dalam manuskrip ilmu bedil sebagai sumber etno sejarah teknologi senjata api Melayu tahun 2014 halaman 64 Sumbu pencucu Istinggar yang berbara tersebut dekepit pada hujung pemegang sumbu Ketika picu ditarik pemegang sumbu akan menolak sumbu berbara ke lubang penggalak yang berisi ubat bedil Dengan itu ubat bedil akan terbakar dan menghasilkan daya yang membolehkan peluru timah hitam Dilepaskan dengan halaju tinggi melalui muncung Istinggar Tidak jauh dari Aceh, di pantai barat Sumatra Sumatra Barat adalah rumah bagi orang-orang Minangkabau Sebagaimana di Aceh, disini orang Minangkabau juga telah berkenalan dengan teknologi senjata api Matchlock dan senapan adalah dua senjata api yang umum digunakan disini Matchlock sebagaimana dicatat William Marsden tahun 2016 halaman 517 Larasnya dipadatkan dengan baik dan dilubangi dengan tepat Terbukti dengan bagusnya bidikan mereka Mereka selalu membidik dengan merendahkan larasnya Alih-alih menaikkan ujung ke arah sasaran Lalu ada senapan yang berasal dari istilah Belanda Yaitu Istinggar yang telah kita jelaskan sebelumnya Dikategorikan sebagai senapan Tapi dalam tekstek historiografi Melayu Senapan ini lebih dikenal dengan nama Terakul Terakul adalah salah satu senjata yang terkenal di kalangan pelaut, pedagang, dan bajak laut Nusantara Terakul pada awalnya menggunakan teknologi V-lock atau kancing roda Yang mana kemajuan teknologi ini memungkinkan ia membakar bubuk mesiu secara otomatis Tanpa membubuhkan fuzil Terakul berbentuk seperti pistol dan sejatinya merupakan perubahan bentuk dari pemuras yang dikecilkan Terakul digunakan dalam perang raja, datuk, dan sultan-sultan di Filipina melawan Sepanyol Dan juga oleh tentara Brunei saat menentang Raja Bruk Terakul juga digunakan di Patani dan Malaka Berlainan dengan senjata api milik Kesultanan Aceh Senjata ini diadaptasi dari teknologi senjata api bangsa Eropa Terutama Portugis saat berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Serupa dengan orang Aceh, orang Minangkabo juga terampil menuang meriam Meriam ditempat dengan menggulingkan batangan besi yang rata yang memiliki dimensi proporsional Pekerjaannya dilakukan secara spiral Mengelilingi batang bulat dan memukul-mukulnya Sampai bagian-bagian besi tersebut telah menyatu Senjata-senjata ini terus digunakan hingga abad ke-19 Ketika Perang Padri meletus di Sumatera Barat Berkat penguasaan senjata-senjata api itu Belanda sempat kewalahan terutama di masa awal peperangan Itulah beberapa senjata api yang digunakan oleh nenek moyang kita Dalam peperangan di masa lalu Ternyata sudah sejak lama Nenek moyang kita ini sudah mengenal penggunaan mesiu untuk persenjataan Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan memberikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton